Asmara Berdarah, Jilid 01 Kota Cheng Tao terletak di tepi laut, merupakan sebuah kota pelabuhan yang cukup besar di Provinsi Santung. Setiap hari perahu-perahu dagang yang besar berlabuh di situ, ada yang datang membawa barang-barang dagangan dari luar daerah, bahkan dari luar negeri ke kota itu, ada pula yang mengangkut barang-barang dari dalam keluar. Bukan hanya usaha perdagangan yang meramaikan kota Cheng Tao, akan tetapi juga hasil penangkapan ikan laut di daerah pelabuhan itu amat baik sehingga pantai itu penuh pula dengan perahu-perahu nelayan dan terbentuklah sebuah pasar ikan di tepi pantai. Biasanya, semenjak pagi-pagi sekali pantai itu sudah sibuk, terutama sibuk dengan para nelayan yang baru pulang dari tengah lautan di mana mereka bekerja, semalam suntuk menangkap ikan, lalu membawa pulang hasil penangkapan ikan mereka yang memenuhi perahu. Bau amis ikan-ikan mati akan memenuhi tempat itu, dan bukan hanya lalat-lalat yang merubung, akan tetapi juga manusia-manusia yang berebutan melelang ikan-ikan itu untuk dijual kembali ke pasar lantas memperoleh untung yang kadang-kadang lebih besar daripada para nelayan itu sendiri. Kadang terlihat pula pemandangan yang mengharukan, menyedihkan dan mendatangkan rasa penasaran di dalam hati. Sebagian besar para nelayan itu hanya alat-alat belaka dari para juragan yang melepas uang dan meminjamkan perahu-perahu, jala-jala dan alat-alat perlengkapan yang baik untuk menangkap ikan. Mereka inilah yang nantinya menentukan harga ketika para nelayan sudah kembali dari tengah laut. Harga ditekan sedemikian rupa, tetapi para nelayan tidak berani melawan karena mereka telah terbenam dalam hutang setinggi leher. Selain itu, para juragan itu membawa tukang-tukang pukul yang galak dan kejam. Tidak jarang terjadi pemukulan-pemukulan di pinggir pantai itu oleh para tukang pukul terhadap nelayan yang berani membangkang. Ada pula nelayan-nelayan yang menangis sebab hasilnya terlalu sedikit untuk dapat menghidupkan keluarganya, apalagi kalau ada anggota keluarga yang sedang sakit dan membutuhkan uang untuk biaya pengobatan. Akan tetapi, pada pagi hari itu keadaan di tepi pantai agak sunyi. Hujan sudah turun sejak malam tadi. Karena hujan badai membuat air laut meliar, malam tadi para nelayan banyak yang terpaksa pulang tanpa memperoleh hasil. Setelah matahari mulai muncul, hujan meredah, tidak selebat semalam, akan tetapi masih juga turun rintik-rintik. Di kota Cheng Tao sendiri, sungguh pun pagi itu masih hujan gerimis, namun di jalanan penuh juga dengan orang berlalu-lalang memakai payung atau memakai caping lebar untuk melindungi diri dari timpaan air lembut yang dingin. Nampak pula gerobak-gerobak yang mengangkut barang-barang dagangan seperti sayur mayur, ikan dan sebagainya. Mereka berbondong-bondong menuju ke pasar yang berada di tengah kota. Ada pula tukang-tukang panggul yang membantu memikul barang-barang berat menuju pasar. Mereka ini tidak berbaju hingga tubuh yang bagian atasnya telanjang itu tertimpa air hujan. Tubuh yang berpeluh itu menjadi makin basah. Air hujan bercampur air keringat membuat tubuh itu mengkilap, kelihatan kuat dengan otot-otot menjemdol. Akan tetapi mereka tidak terganggu oleh air hujan yang dingin, malah bagi mereka terasa enak di badan, sejuk dan banyak mengurangi rasa lelah. Berbagai macam orang yang berlalu-lalang di jalan raya menuju ke pasar. Dari keadaan pakaian mereka dapatlah diketahui siapa di antara mereka yang pedagang beruang dan siapa yang hanya kulih miskin. Pakaian mereka yang mendatangkan perbedaan itu, bukan hanya pakaian, akan tetapi juga pandang matu dan sikap mereka. Sebagian besar manusia mencerminkan keadaan kehidupan mereka pada sikap dan air muka. Yang kaya, pandai atau berkedudukan biasanya mengangkat muka tinggi-tinggi, merasa lebih daripada orang lain. Sebaliknya, orang-orang yang merasa dirinya miskin, bodoh dan tidak ada kekuasaan, banyak menunduk dan merendahkan diri. Akan tetapi pada pagi hari itu, terdapat suatu suasana gembira yang dapat dirasakan oleh semua orang dari segala tingkatan. Semacam kegembiraan yang aneh, yang terasa oleh seluruh badan dan batin, kegembiraan yang tercipta oleh keadaan bumi dan udara. Setelah hujan lebat semalam, jalan-jalan raya, genteng-genteng rumah, semuanya terlihat bersih tercuci oleh air hujan. Walaupun hujan masih gerimis dan matahari masih tertutup kabut, namun suasana terasa bersih, sejuk dan jernih. Suara air selokan yang menampung air hujan serta segala kotoran yang disapu olehnya, laksana dendang pagi yang sangat merdu. Bahkan pohon-pohon nampak berseri karena mereka pun sudah dicuci bersih dari debu-debu, juga daun-daun tua dirontokkan. Setiap daun kini nampak hijau bersih kemilau. Suasana ini mendatangkan suatu rasa gembira yang ajaib. Di pintu gerbang kota pun nampak beberapa orang atau gerobak lewat. Mereka datang dari dusun-dusun di luar kota Cengtau. Matahari sudah naik agak tinggi, namun hujan masih turun rintik-rintik, walaupun sudah mulai jarang. Pada saat itu pintu gerbang sudah sunyi, sudah tidak nampak orang lewat lagi. Agaknya orang-orang dusun yang menuju ke kota Cengtau sudah habis. Mereka datang semenjak pagi sekali tadi, takut kalau kesiangan yang akan membuat dagangan mereka jatuh harga atau tidak laku. Para penjaga pintu gerbang duduk santai di dalam gardu. Tentu saja mereka itu merasa enggan untuk berjaga di luar sehingga tertimpa air hujan. Lagi pula, dalam keadaan aman seperti hari itu, perlu apa berjaga dengan ketat? Yang memasuki pintu gerbang bukan lain hanyalah orang-orang dusun yang hendak berjualan ke pasar kota. Suasana di sekitar pintu gerbang sunyi dan hening. Para penjaga yang berada di dalam gardu mengasyikan diri bermain kartu sambil minum arak untuk menghangatkan tubuh. Tiba-tiba dari jauh terdengar suara nyanyian. Suaranya agak parau, dalam, dan terdengar lucu, nada-nadanya juga seenaknya saja. Mau tak mau para penjaga mendengarnya juga karena suara itu terdengar lucu dan aneh, mereka pun setengah memperhatikan. Suara nyanyian itu kini diselingi suara ringkik kuda dan semakin didengarkan, semakin tertarik pula hati para penjaga karena memang suara nyanyian itu lucu dan juga aneh kata-katanya. Apalagi diselingi ringkik kuda, seolah-olah manusia dan kudanya bernyanyi bersama-sama. Tok tak tok tak hujan turun bertitik top cep top cep langkah kudaku cantik. Hii, 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 suara ringkik kuda, biar hujan biar panas, manusia tetap mengeluh biar panas biar hujan, kuda takkan mengaduh. Hii, yaeh, suara lingkik kuda, manusia memang pintar, pandai berkeluh kesah kudaku memang tolol, tak kenal hati susah. Hii, yaeh, suara lingkik kuda, ha 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 ha. Para penjaga dalam gardu itu kini menghentikan permainan kartu mereka, lalu beberapa orang di antara mereka melongok dari jendela gardu untuk melihat siapa gerangan orang yang bernyanyi-nyanyi secara aneh dalam hujan rintik-kerintik itu. Tak lama kemudian nampaklah orangnya. Seekor kuda yang bentuknya lucu, kecil kurus dan pendek sehingga lebih mirip seekor anak kuda yang mukanya sudah tua, melangkah senaknya dan agaknya kuda itu selalu berbunyi meringkik apabila lehernya ditepuk oleh penunggangnya. Tidak mengherankan jika tadi dia dapat ikut bernyanyi menyelingi suara nyanyian majikannya. Kuda kecil mirip keledai itu melangkah sambil menunduk, kadang-kadang berdongak bila meringkik dan maktanya yang besar itu bekilat. Dia terlihat girang dan lega sekali karena tersiram air yang menyegarkan setelah setiap hari melakukan perjalanan jauh di atas jalan berdebu dan di bawah sengatan terik matahari. Air hujan itu amat menyenangkan hatinya, agaknya perasaan itu sama dengan apa yang dirasakan oleh para tukang pikul tadi. Penunggang kuda itu tidak kalah anehnya jika dibandingkan dengan kudanya sendiri. Dia adalah seorang wanita muda, seorang darah remaja yang pakaiannya aneh dan pakaruhan. Bajunya kembang-kembang dan tambal-tambal, agaknya dijahit seenaknya saja sehingga kebesaran dan kedodoran, lengan kiri terlalu pendek, lengan kanan terlalu panjang, malah ada bagian pundak yang robek. Mukanya kotor berdebu, muka yang sangat lincah gembira penuh senyum, dan matanya juga bersinar-sinar membayangkan kelucuan dan kenakalan. Rambutnya yang hitam dan subur itu dikepang dua dan yang sebelah membelit leher, sebelah lagi berjuntai di depan dada. Lucunya, darah remaja yang aneh ini memegang sebuah payung butut yang sudah bocor di sana-sini. Naik kuda pakai payung butut sambil bernyanyi-nyanyi. Belum pernah para penjaga itu melihat hal yang selucu ini sehingga mereka pun tertawa. Mungkin perempuan gila, pikir mereka. Akan tetapi setelah darah beserta kudanya datang semakin dekat, tampaklah oleh mereka bahwa dibalik kelucuan dan kesederhanaan yang terasa ugal-ugalan itu masih bisa dilihat bentuk wajah yang manis serta bentuk tubuh yang pada tamping dan mulai mekar, mulai menunjukkan lekuk-lekung tubuh yang amat indah bagaikan setangkai bunga yang mulai mekar dari kunjuknya. Seorang darah yang usianya kurang lebih 15 tahun, enam orang penjaga di dalam gardu itu tertawa keras, membuat darah penunggang kuda menengok. Melihat orang-orang itu tertawa, gadis itu pun tersenyum dan melihat mereka kini melambaikan tangan, ia pun ikut melambaikan tangan. Hal ini membuat para penjaga menjadi makin gembira. Keadaan yang sungi, hawa yang amat dingin, dan pengaruh arak membuat mereka menjadi iseng. Dua orang di antara mereka, yaitu kepala penjaga dan pembantunya, cepat bangkit dan keluar dari gardu sambil berseru. Hei, nona manis, tunggu dulu. Empat orang teman mereka mencoba untuk mengingatkan mereka, tetapi karena mereka itu adalah kepala jaga dan pembantunya, yang lain tidak berani menentang. Hem, kalian tahu bahwa aku bukanlah JHW Acat, penjahat pemerkosa wanita. Aku hanya ingin menggoda anak lucu itu, paling-paling hanya akan menciumnya. Apabila dia mau, boleh kita bawa ke sini dan kita ajak main-main, kalau dia tidak maupun aku tidak akan memaksa. Dengan kata-kata demikian, para temannya hanya tertawa gembira. Bagaimanapun juga, mereka adalah prajurit-prajurit yang sudah biasa suka bersikap ugal-ugalan dan senang main-main untuk memperlihatkan kekuasaan dirinya. Kepala jaga itu adalah seorang laki-laki berusia empat puluhan tahun, tubuhnya pendek dengan perut gendut sebesar gentong, rambut kepala pada bagian ubun-ubun botak dan matanya juga lebar bundar. Tubuh yang gendut pendek itu membayangkan kekuatan yang besar dan ketika ada menyeringai, giginya nampak hitam oleh candu rokok. Pembantunya juga berusia empat puluhan, tubuhnya tinggi kurus dan matanya sipit, kulit mukanya agak pucat seperti orang berpenyakitan. Kedua orang ini sudah keluar dari pintu gardu dan kini berdiri menghadang tepat di tengah-tengah pintu gebang, sambil bertolak pinggang dengan kedua kaki mereka terpentang lebar. Mereka memandang ke depan, ke arah darah berkuda itu dengan mulut menyeringai. Darah itu agaknya tidak mengerti akan maksud dua orang laki-laki yang hendak menggoda atau mengganggu itu. Karena dua orang itu menghadang di tengah pintu gebang, maka terpaksa dia menahan kudanya agar tidak sampai menabrak mereka dan dengan senyum lebar dia pun berkata, Hei, dua orang sobat penjaga, berilah kudaku jalan dan biarkan aku lewat. Setelah kini berhadapan dan melihat dari dekat, kepala jaga itu dengan hati girang sekali mendapat kenyataan bahwa gadis yang berpakaian aneh-aneh ini, biarpun kulit mukanya kotor penuh debu, akan tetapi sebenarnya wajah itu amat manis dan sebagian kulit yang agaknya terkena usapan tangan dan bersih dari debu itu terlihat mulus dan putih. Seorang darah remaja yang manis sekali. Apalagi, ketika gadis itu tersenyum, nampak lesung pipit menghias pipinya dan juga giginya nampak putih dan rapta. Hahaha, Nona. Boleh saja engkau lewat, akan tetapi engkau harus membayar pajak lebih dahulu kata kepala jaga yang gendut sambil tertawa sehingga perut gendutnya itu bergerak-gerak. Nona muda itu mengerutkan alisnya dan memandang heran. Eh, eh, mana ada aturan begitu? Sudah sering kali aku keluar masuk pintu gerbang, dan pintu gerbang yang ini pun setiap hari sudah banyak dilewati orang, akan tetapi belum pernah ada orang lewat yang diharuskan membayar pajak. Rasanya pemerintah tidak pernah mengeluarkan keharusan membayar pajak lewat pintu gerbang. Hahaha, engkau ini Nona manis akan tetapi bodoh. Kalau yang berkuasa menghendaki, jangankan untuk lewat pintu gerbang kota, bahkan orang kentut pun bisa saja diharuskan membayar pajak. Dan sekarang yang berkuasa di pintu gerbang ini sudah mengharuskan agar engkau membayar pajak. Karena itu engkau tidak boleh membangkang, Nona, sebab pembangkangan berarti pemberontakan dan engkau bisa ditangkap kemudian dijebloskan ke dalam penjara. Hem, dan siapa yang berkuasa di pintu gerbang ini sekarang? Siapa lagi kalau bukan tuan besarmu ini si gendut berkata sambil menunjuk perutnya sendiri yang besar sambil tertawa. Wah, ini namanya bukan pajak tapi pemerasan darah remaja itu berteriak. Sebetulnya sikapnya ini saja sudah harus menjadi peringatan bagi dua orang penghadang itu. Kalau Nona itu seorang gadis biasa, tidak mungkin sikapnya seberani dan secerdik itu dalam berbantah. Seorang gadis biasa apalagi dari dusun, baru bertemu dengan penjaga dan dihardik sedikit saja tentu sudah akan bersikap ketakutan. Jangan banyak cerwet si kuru sipit membentak. Taati perintah kepala jaga kami bila engkau tidak ingin celaka. Hem, jadi pajak ini bukan peraturan pemerintah melainkan peraturan kalian sendiri? Benar, kami yang berkuasa di sini kata si gendut. Dan hasil penghutan pajak liar ini kalian nikmati sendiri, bukan untuk pemerintah? Tentu saja. Wah, kalau demikian kalian adalah para perambok berseragam yang menyamar sebagai pejabat pemerintah. Hus, tutup mulutmu atau engkau kami tangkap dan kami jebloskan penjara. Huh, pantasnya orang-orang semacam kalian ini yang harus ditangkap dan dipenjarakan. Kalian sudah merong-rong kewibawaan pemerintah dengan tingkah laku kalian, Kalian juga mencemarkan nama negara dengan menggunakan kekuasaan menggendutkan perut dan kantong sendiri, Dan kalian inilah penghianat-penghianat dan musuh-musuh rakyat dan negara yang menekan dan memeras rakyat. Hei, perempuan gila, tutup mulutmu itu si tinggi kurus mementak, akan tetapi si gendut menyeringai. Gadis liar, tentu makin menyenangkan jika nanti telah dapat kutundukan. Hayo, engkau harus mentaati peraturan dan membayar pajak, nona manis. Berapa pajaknya gadis itu bertanya sambil bersungut-sungut. Hahaha, itulah anehnya. Pajak yang harus kau bayar adalah, dua kali cuman kepada kami. Sepasang matu itu terbelalak, akan tetapi mulut itu lalu tersenyum manis. Agaknya kalau tadinya dia merasa marah karena peraturan pajak yang dianggapnya pemerasan itu, Kini kemarahannya lenyap karena dia merasa betapa permintaan pajak cium itu sangat lucu. Agaknya timbul kembali kejenakaan serta kelincahan gadis itu. Sikapnya tidak lagi serius seperti tadi ketika dia sedang berbantahan tentang pajak dan pemerasan. Bagus, ternyata kalian minta cium. Kebetulan sekali, aku memang ahli memberi ciuman. Heh, sobat gendut, engkau minta cium pipi kiri atau pipi kanan? Mendengar ucapan yang sama sekali tak pernah disangka-sangkanya itu, Karena tadinya si gendut mengira bahwa gadis itu akan marah, Para penjaga itu tertawa gembira. Kiranya gadis itu menerima ajakan mereka dengan kedua tangan terbuka dan sekarang bahkan menantang ciuman. Hahaha, coba engkau cium pipi kananku dua kali, nona manis. Engkau mana mampu bertahan dua kali? Satu kali pun cukup. Dan engkau, sobat kurus, engkau minta ciuman kanan atau kiri? Si tinggi kurus bermata sipit menjadi gugup juga. Tak pernah disangkanya gadis ini malah menawarkan ciuman kepadanya. Eh, haha, aku, hem, yang kiri pun mulahlah. Kembali para penjaga tertawa riuh rendah. Mereka semua sudah keluar dari dalam gardu karena sekarang mereka semua juga hendak minta ciuman dari gadis yang agaknya suka membagi badi ciuman itu. Darah itu turun dari atas punggung kudanya lantas memandang kepada mereka dengan senyum simpul, matanya bersinar-sinar penuh kegembiraan. Metu si gendut berminyak saat dia melihat bahwa setelah turun dari kudanya, tubuh gadis itu nampak jelas keindahannya. Tinggi semampai dan padat, juga lenggangnya bagaikan batang yang liut tertiup pangin ketika gadis itu meninggalkan kuda dan menghampirinya. Sobat gendut minta ciuman pipi kanan dan sobat kurus minta ciuman pipi kiri? Baiklah, akan ku beri ciuman seorang satu kali saja, kalau kurang nanti boleh tambah lagi. Mendengar ucapan ini, dengan lagak lucu si gendut menggosok-gosok pipi kanannya agar bersih, siap-siap menerima ciuman, sedangkan si kurus juga berseri-seri wajahnya. Akan tetapi, mendadak tubuh darah itu bergerak dengan amat cepatnya sehingga bayangannya saja yang nampak, kedua kakinya melayang ke atas. Plak! Plak! Tubuh si gendut dan si kurus itu terpelanting lantas terbanting jatuh bergulingan. Mereka mengaduh-aduh sambil memegangi pipi masing-masing. Setelah mereka merangkak dan bangkit duduk, ternyata pipi kanan si gendut sudah bengkak dan biru, sedangkan bibirnya mengalir darah akibat empat buah gigi pada ujung kanan patah-patah. Sebaliknya si kurus memegangi pipi kirinya yang juga bengkak dan bibirnya berdarah. Ternyata, dengan gerakan yang luar biasa cepatnya, gadis itu tadi sudah menendang pipi kanan si gendut dengan kaki kiri sedangkan kaki kanannya menyambar pipi kiri si kurus. Selain cepat pendangan itu juga mengandung tenaga besar sekali hingga membuat kedua orang itu merasa seolah-olah kepala mereka telah copot. Hei, mengapa engkau menendang orang empat orang penjaga yang melihat kejadian itu menjadi terkejut dan marah, cepat berlari mendatangi dan mengurung gadis itu sambil mencabut golok? Bukankah mereka yang minta ciuman pipi kanan dan pipi kiri gadis itu balas bertanya dengan sikap mengejek? Itu bukan ciuman bentak seorang di antara para penjaga. Aku tadi tidak mengatakan cium dengan apa. Apakah kalian kira aku akan sudi mencium pipi mereka dengan hidung atau bibirku? Aih, tak usah, ya. Aku sudah memberi ciuman dengan ujung sepatu, masing-masing satu kali, kalau kurang boleh ditambah lagi. Apakah kalian berempat juga ingin minta bagian ciuman? Pada saat itu si gendut bersama pembantunya telah bangkit berdiri. Pipi mereka semakin besar bengkatnya, dan dengan meti merah si gendut kini memandang kepada gadis itu. Hatinya lebih nyeri daripada pipinya. Rasa malu mengatasi rasa nyerinya sehingga lebih mendatangkan dendam daripada kewaspadaan. Sebenarnya, gerakan gadis itu yang dalam sekali gerak saja sudah mampu merobohkan dia dan pembantunya, telah cukup membuktikan bahwa dia berhadapan dengan seorang gadis yang berilmu tinggi. Akan tetapi, perasaan dendam membuatnya macu gelap. Tangkap perempuan iblis ini. Bunuh dia sendiri sudah mencabut golok besarnya dan bersama lima orang anak buahnya, dia lalu menerjang dan menyerang gadis itu dengan amat ganasnya. Gerakan golok mereka bernam itu jelas merupakan serangan untuk membunuh. Cahaya golok mereka berkilauan tertimpa sinar matahari yang kini mulai menebarkan cahayanya setelah ditinggalkan awan dan setelah hujan mulai berhenti menitik. Akan tetapi pandang macu enam orang penjaga itu menjadi kabur ketika mereka melihat betapa nona di hadapan mereka itu lenyap dan hanya nampak bayangannya saja yang mengelak ke kanan-kiri dengan kecepatan yang luar biasa. Semua tusukan dan bacokan golok tidak ada yang mengenai sasaran bahkan pada waktu golok terayun, bayangan itu telah lenyap untuk muncul di tempat lain. Saat si gendut tiba-tiba melihat bayangan darah itu muncul di depannya sambil tersenyum mengejek, dia mengeluarkan dentakan nyaring lantas goloknya menyambar ke arah leher nona itu dengan kecepatan kilat dan pengorahan tenaga seluruhnya. Akibat didorong oleh kemarahan serta nafsu membunuh yang berkobar-kobar, kepala jaga gendut ini lupakan pantangan dalam gerakan silat. Pantangan ini adalah menggunakan seluruh tenaga dalam serangan. Seharusnya, dalam setiap serangan, orang selalu mempergunakan tenaga terbatas agar masih ada sisa tenaga untuk memperkuat kedudukan kaki dan untuk persiapan menjaga diri. Namun si gendut ini melakukan serangan dengan mengerahkan seluruh tenaga. Maka, pada saat gadis itu dengan amat lincahnya bergerak mengelak, si gendut tak dapat mengendalikan dirinya lagi sehingga dia pun terdorong oleh tenaganya sendiri, dan tanpa kakinya dapat mengatur keseimbangan badan lagi, tubuhnya lantas tersungkur ke depan. Pada saat itu, kaki gadis itu kembali menciumnya, sekali ini mencium dada sebelah kiri. Ngetik si gendut terpelanting dan tahu-tahu goloknya telah terampas oleh nona itu. Sambil tersenyum nona itu menggerakkan golok rampasan ke arah muka si gendut yang memandang terbelalak sehingga wajahnya pucat sekali karena dia tahu bahwa maut telah menerkamnya. Tiba-tiba saja golok itu dilepas oleh si nona sehingga meluncur ke bawah, gagangnya di depan dan menyambar ke arah si gendut. Krek! Si gendut mengeluh, akan tetapi sulit mengeluarkan suara karena mulutnya telah dipenuhi oleh gagang golok yang telah membuat seluruh gigi dalam mulutnya rontok. Ada beberapa buah gigi yang tertelan dan sekarang gak mendelik, menggunakan kedua tangannya untuk mengeluarkan golok itu yang gagangnya tertanam di dalam mulutnya. Setelah merobohkan kepala jaga, nona itu lalu meloncat ke atas punggung kudanya. Lima orang penjaga mengejarnya dengan golok, akan tetapi mendadak nona itu mengeluarkan pekik melengking lantas kedua tangannya bergerak ke kanan-kiri. Sungguh hebat! Tanpa tersentuh, tubuh kelima orang penjaga itu terpelanting semua dan terbanting roboh seperti terlanda angin yang sangat kuat. Dan ketika mereka bangkit berdiri, kuda itu sudah lari memasuki kota. Kejar teriak si Matt to sipit. Mereka berlima segera melakukan pengejaran, meninggalkan si gendut yang masih terus mengeluh dan meratapi giginya itu. Akan tetapi nona dan kudanya sudah lenyap. Bahkan ketika mereka melapor dan pasukan penjaga ikut mencari, mereka tak dapat menemukan jejak nona dengan kudanya itu, seolah-olah kudanya telah lenyap di telan bumi. Tentu saja peristiwa ini segera tersiar dan menjadi buah percakapan para penduduk Cheng Tao. Berita tentang munculnya seorang darah aneh dengan kuda aneh, menyanyikan lagu aneh pula, yang setelah dengan mudahnya merobohkan enam orang penjaga lalu lenyap begitu saja, membuat semua orang lalu menghubungkannya dengan kepercayaan mereka akan kesaktian Dewi Laut yang mereka percaya. Mana mungkin seorang gadis muda selain merobohkan enam orang penjaga, memiliki kuda sakti juga pandai menghilang begitu saja seperti terbang ke langit atau wamblas ke bumi kalau dia bukan Dewi Laut. Di dalam kota itu ada sebuah kuil, yaitu kuil Dewi Laut. Menurut Dongeng Turun Temurun di antara penduduk Cheng Tao yang di jaman dulunya adalah para nelayan, Dewi Laut dikenal sebagai Dewi yang selain menguasai lautan, juga menjadi pelindung kaum nelayan. Oleh karena itu, maka patung Dewi itu di dalam kuilnya dipuja-puja dan disembahyangi, bahkan dirayakan setiap tahun pada hari ulang tahunnya. Bahkan ada dongeng di antara para penduduk bahwa Dewi Laut itu sewaktu-waktu turun ke bumi dan melakukan bermacam hal yang menggemparkan. Akan tetapi, semua hal yang dilakukannya itu pada umumnya menentang kejahatan dan menghukum pelakunya. Betapapun juga, ada kalanya Cheng Dewi muncul melakukan hal-hal yang ganas. Hal ini kabarnya terjadi kalau penduduk lupa memberi sesajen atau korban sehingga Cheng Dewi menjadi marah lalu menghukum penduduk dengan perbuatan-perbuatan yang ganas. Bila mana sekali waktu terdengar berita bahwa amukan Dewi itu adalah karena penduduk lupa memberi sesajen, maka dapat dipastikan bahwa berita itu bersumber dari kuil itu sendiri. Tentu saja para nikau yang menjaga kuil itulah yang menjadi sumber berita. Hal ini amat penting bagi mereka karena berita itu dapat memperkuat kembali kepercayaan serta rasa takut penduduk terhadap Dewi Laut. Bila sudah begitu maka berbondonglah orang-orang datang bersembah yang sambil memberi sedekah. Dan hal ini amat perlu bagi kehidupan para nikau, bagi terpenuhinya semua kebutuhan dan biaya menjaga dan merawat kuil. Mungkin sekali yang dimaksudkan dengan sebutan Dewi Laut adalah nama lain dari Kuan Imposat. Begitu banyaknya dongeng tentang Dewi Kuan Imposat sebagai Dewi Belas Kasih ini sehingga tidak mengherankan kalau penduduk Cheng Tao yang dahulunya adalah kaum nelayan dan laut merupakan daerah penting bagi mereka lalu menciptakan sebutan Dewi Laut bagi Kuan Imposat. Sesudah turun-temurun, maka hanya nama Dewi Laut itu saja yang dikenal sebagai Dewi Pujaan mereka. Ketua Nikau yang bertugas di kubil itu adalah seorang Nikau berusia 60 tahun berjuluk Hechu Nikau. Dia sengaja memakai julukan Hechu yang berarti mustika laut, agar sesuai dengan tempat itu dan sesuai pula dengan Dewi yang dipuja. Hechu Nikau ini bukanlah Nikau biasa yang lemah. Tidak, dia adalah seorang ahli silat yang memiliki tingkat cukup tinggi sehingga namanya dikenal dan ditakuti orang terutama kaum penjahat yang tidak berani mengganggu kuil itu, bahkan tidak berani beroperasi di daerah yang berdekatan dengan kuil Dewi Laut. Hechu Nikau ini mempunyai seorang suheng, juga kini menjadi ketua kuil yang berada di luar kota. Suhengnya itu berjuluk Tian Kong Hwa Siok, berusia 60 tahun lebih dan memiliki ilmu silat yang lebih liai daripada semuanya. Ketika penduduk ramai-ramai membicarakan tentang munculnya seorang gadis aneh yang melakukan kegemparan dan para penduduk mulai menghubungkan gadis itu dengan Dewi Laut, Hechu Nikau juga mendengar cerita itu. Nikau tua ini tersenyum saja. Di dalam hatinya dia maklum bahwa semua berita tentang Dewi Laut itu hanyalah bohong belaka, walaupun dia sendiri adalah pemuja Dewi Laut. Dan kini dia menduga bahwa tentu gadis yang dihebohkan itu sama sekali bukan penjelmaan Dewi Laut, melainkan seorang gadis Kang O. Ia pun tahu bagaimana tingkah para petugas jaga di pintu gerbang itu dan dapat menduga bahwa tentu gadis Kang O itu telah diganggu sehingga mengamuk kemudian menghajar mereka. Akan tetapi dia hanya tersenyum dan tidak mau membantah kabar itu. Biarlah, pikirnya, biar penduduk makin yakin akan kesaktian Sian Li. Pada keesokan harinya, berita tentang Dewi Laut itu menjadi semakin besar dan tambah menggemparkan. Apalagi saat para penduduk menerima kabar dari para Nikau penjaga kubil itu bahwa tadi malam patung Dewi Laut telah lenyap tanpa meninggalkan bekas. Para Nikau yang mengurus kubil itu pun tidak tahu kapan dan kemana hilangnya patung itu, seolah-olah menghilang begitu saja dari tempat pemujaannya. Jangankan penduduk, bahkan Hei Chunikou sendiri merasa amat terkejut dan heran saat menerima laporan para muridnya bahwa patung Dewi Laut sudah lenyap. Siapa orangnya berani main-main dan berani mati mencuri patung keramat itu? Agaknya tak mungkin ada pencuri yang berani melakukan hal itu. Akan tetapi, kenyataannya, patung itu memang lenyap begitu saja. Benarkah bahwa Dewi Laut telah menjelma menjadi gadis aneh? Ahaha, tak mungkin. Nikau tua itu segera menghubungi suhengnya lantas mereka pun berunding. Hilangnya patung Dewi Laut sungguh merupakan hal yang menimbulkan rasa penasaran dan marah. Terang bahwa penjahat yang mencurinya tidak memandang matah terhadap mereka, atau setidaknya kepada Hei Chunikou sehingga pencurian patung itu dapat dianggap sebagai suatu tantangan. Tidak mungkin patung itu dicuri karena nilainya. Tidak ada emas permata yang menghias patung itu. Maka jelaslah bahwa pencurinya melakukan hal itu untuk menghinaku, untuk menantangku demikian antara lain Hei Chunikou menyatakan rasa penasaran hatinya di depan suhengnya. Dia adalah seorang wanita yang biarpun usianya sudah 60 tahun, namun masih nampak segar dan sehat, juga wajahnya masih membayangkan raut yang sangat cantik. Rambutnya habis dicukur licin, wajahnya belum banyak dimakan kerutan, kedua matanya masih tajam dan ada keangkuhan memayang pada dagunya yang meruncing, agaknya keangkuhan yang timbul karena yakin dengan kemampuan dirinya. Tubuhnya kecil namun agak tinggi, dan gerak-geriknya masih cekatan. Sepasang pedang tergantung di punggungnya dan baru semenjak hari itulah dia selalu membawa sepasang pedang itu, karena merasa bahwa dia ditantang orang. Suhengnya menarik napas panjang. Tenanglah, Sumoy. Jika pencuri patung itu memang benar menantangmu, kenapa hingga sekarang dia masih belum muncul? Apa maksudnya mencuri patung? Dan berita tentang gadis yang aneh itu. Jangan-jangan dia yang mencuri patung itu, hanya untuk memperlihatkan kepandainya. Banyak ulah gadis-gadis muda Kang Owi yang seperti itu, hanya untuk mencari kepopuleran nama belaka. Hwesio itu telah berusia 63 tahun. Kepalanya gundul licin dan malam itu dia memakai penutup kepala. Jubahnya kuning dan tubuhnya gendut tinggi. Seuntai tasbeh panjang tergantung pada lehernya dan jubah kuningnya cukup bersih. Di meja dekat dia duduk tersandar tongkatnya, sebuah tongkat hwesio yang terbuat dari baja di sepuh pamas. Di samping menjadi tanda kebesarannya sebagai ketua kuil, tongkat ini juga merupakan senjatanya yang ampuh. Mereka bercakap-cakap di ruangan belakang kuil Dewi Laut. Hwesio tua itu mengunjungi semuanya, sesudah mendengar apa yang telah terjadi di kuil itu kemudian dihubungi oleh semuanya. Keadaan di kuil itu amat sunyi. Para Nikou sibuk berjaga-jaga karena patung itu lenyap malam kemarin. Hecu Nikou nampak murung dan mudah marah, dan memarahi murid-muridnya yang dikatakan lengah dan banyak tidur. Maka, malam ini mereka tidak berani tidur dan berjaga secara bergiliran. Tiba-tiba keheningan di ruangan itu terpecah oleh suara ketawa lirih yang datangnya dari arah atas, disusul suara orang mendengu serta mengejek. Tian Kong Hwesio dan Hecu Nikou terkejut sekali dan cepat kakak beradik seperguruan itu sudah meloncat keluar dari jendela. Tian Kong Hwesio telah menyambar tongkatnya dan semuanya juga sudah mencabut siang kiamnya, kemudian keduanya cepat melayang naik ke atas genteng dari luar ruangan. Tampak bayangan yang amat gesit berkelebat menjauh atau agaknya sengaja memancing kedua orang itu. Di dalam kegelapan malam yang remang-remang, di bawah sinar bulan sepotong, nampak jelas bahwa sosok bayangan itu adalah seorang wanita dengan tubuh ramping terbungkus pakaian ketat. Iblis betina, engkau hendak lari ke mana Hecu Nikou membentak sambil meloncat ke depan dan mengejar, dibayangi suhengnya. Akan tetapi bayangan itu berlari terus, berlompatan ke sana-sini, dari genteng ke genteng rumah lain, sambil kadang-kadang terdengar suara ketawanya, ketawa seorang wanita. Tian Kong Hwesio dan Hecu Nikou menjadi penasaran sekali. Mereka mengejar dan mengerahkan semua tenaga untuk mengimbangi keringanan tubuh bayangan itu, namun harus mereka akui bahwa ginkang dari bayangan di depan itu begitu hebatnya. Kadang-kadang meloncat turun jika dikejar ke bawah, dan tahu-tahu dengan sekali melesat sudah berada di atas genteng rumah lain. Kejar-mengejar terjadi beberapa lamanya. Dua orang pendepak itu merasa kaget dan heran bukan main sebab setelah berlari-larian setian lamanya, ternyata bayangan itu membawa mereka kembali ke genteng kuil Dewi Laut. Tiba-tiba bayangan itu meloncat tinggi sekali lalu kakinya hingga di atas ujung menara kuil yang kecil. Mereka memandang bengong, kagum dan tidak tahu bagaimana mereka akan dapat menyusul wanita aneh itu. Hem, Hwesyo dan Niko tolong. Apakah kalian berdua benar-benar hendak menentang dan melawan Dewi Laut? Hechu Niko dan Suhengnya terkejut dan menjadi bimbang mendengar suara bentakan yang mengandungi bawah itu. Benarkah bayangan ini adalah bayangannya Dewi Laut? Mereka berdua adalah pemuja Dewi Laut, tetapi mereka bukan orang-orang yang percaya akan tahil dan dongeng-dongeng tentang Dewi Laut menjelma sebagai manusia, maka mereka merasa ragu-ragu. Hem, kalian masih ragu-ragu? Apakah menanti sampai aku marah dan ku bakar kuil ini? Kalian memujaku hanya pura-pura saja, ya? Hechu Niko terkejut sekali sehingga dia langsung menjatuhkan diri berlutut. Dewi Laut yang sejati ataupun bukan, jelas bayangan itu memiliki ilmu kepandayan yang hebat, dan bagaimanapun juga, bayangan itu belum melakukan sesuatu yang merugikan. Melihat semuanya berlutut, Tian Kong Hwesyo juga berlutut sambil berseru, Omi Tohut, harap maafkan kami yang tidak tahu akan kedatangan Sian Li. Bayangan itu tertawa, suara ketawanya halus namun mengerikan. Sukar untuk mengenal wajahnya karena selain bulan sepotong kurang terang sinarnya, juga bulan itu berada di belakang kepala bayangan itu sehingga wajahnya tertutup oleh kegelapan. Hahaha hei-hai-hai, sekarang baru kalian menyembahku. Dengarkan baik-baik. Kepercayaan para penghuni kota Cheng Tao kepada ku mulai berkurang, padahal akulah yang melindungi mereka. Katakan pada mereka bahwa aku menghendaki sesajen yang harus disediakan malam besok di dalam menara ini. Aku menghendaki emas murni 50 keel, berikut hidangan yang paling lezat dan semuanya masih panas untuk 5 orang. Dan semua itu harus diantarkan oleh 2 orang pria muda yang masih perjaka serta berwajah tampan, dan mereka harus membawa semua itu ke dalam ruangan kosong di atas menara. Awas, kalau permintaanku tadi tidak ditaati, bukan hanya kubil ini yang kubakar, namun aku juga akan mendatangkan badai besar, agar rombak menggulung habis kota Cheng Tao. Dua orang pendepak itu mendengarkan sambil menundukan muka. Hati mereka memang merasa gentar juga, walaupun masih ada perasaan bimbang apakah benar ini suara dewi yang mereka puja-puja sebagai pelindung rakyat Cheng Tao itu. Sesudah suara itu lenyap, mereka baru mengangkat muka memandang dan ternyata bayangan itu telah lenyap dari puncak menara. Mereka berdua memandang ke kanan-kiri, tapi tidak melihat apa-apa lagi. Bayangan daun pohon tinggi yang tumbuh di belakang kuil bergoyang-goyang tertiup angin sehingga dua orang pendekta yang lihai itu merasa juga betapa tengkuk mereka menjadi dingin. Betapa hebatnya wanita itu, pikir mereka, dapat menghilang begitu saja dari puncak menara yang begitu tinggi tanpa mereka ketahui. Mereka berdua kemudian meloncat turun. Ketika mereka berjalan menuju ke dalam, dua orang nikau menyambut mereka dan salah seorang di antara mereka berkata, Subo, patung, patung itu. Ada apa? Bicara yang benar bentak Hechu Nikau. Patung itu sudah kembali. Mendengar ini, Hechu Nikau cepat berlari ke dalam, ke ruangan pemujaan dan ia berdiri terpukau memandang wajah patung dewi laut yang diterangi oleh lilin. Patung itu sudah kembali di tempatnya. Mereka berdua, Suheng dan Sumoy itu, segera berunding di dalam ruangan. Bagaimana pendapatmu, Suheng? Benarkah? Seng dewi menjelma dan yang kita jumpai tadi adalah penjelmaan beliau. Suhengnya menghela nafas panjang dan menggelengkan kepala. Omi Tohut, semoga Tian melindungi kita semua. Kita semua telah tahu betapa mulia dan bijaksananya Seng dewi pelindung rakyat dan kota Chengtau. Akan tetapi permintaan tadi sungguh-sungguh berlawanan sekali. 50 Cil Mas Masakan-masakan lezat yang diantar oleh dua orang pemuda tampan. Sungguh berlawanan sekali dengan kemuliaan dan kebijaksanaan. Pinceng merasa curiga, Sumoy. Akan tetapi, kesaktiannya itu, dan, dan patung itu. Suhengnya mengangguk-angguk. Engkau tentu tahu alangkah banyaknya orang berilmu tinggi di dunia ini. Juga golongan sesat banyak mempunyai orang-orang yang sakti. Siapa tahu ada yang menyamar sebagai Seng dewi. Pinceng tetap merasa curiga sekali, dan tak sepatutnya jika kita mentaati perintah yang begitu keterlaluan dan yang berbau nafsu keserakaan. Habis, bagaimana baiknya menurut pendapatmu, Suheng? Kita harus bersiap siaga. Besok kita rundingkan hal ini dengan kepala daerah dan para komandan pasukan keamanan di kota ini, untuk bersama-sama menghadapi tantangan ini. Pada keesokan harinya, Suheng dan Sumoy itu pun pergilah ke kantor kepala daerah dan melaporkan apa yang telah mereka alami semalam. Kepala daerah mengerutkan alisnya. Bagaimanapun juga, dialah yang bertanggung jawab kalau kotanya diganggu penjahat. Maka dia pun cepat memanggil para pemimpin pasukan penjaga keamanan dan mereka segera mengadakan perundingan dan mengatur siasat untuk menghadapi penjahat yang menyamar sebagai Dewi Laut itu.